Salam Indonesia Kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat sore, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar kabar gembira Kabar yang ditunggu-tunggu Oleh para peserta BLTB PJS Ketenaga Kerjaan Dimana Pemerintah sudah menyetujui Bagi para peserta BLTB PJS Ketenaga Kerjaan Yang terdampak oleh PPKM Darurat Berada di wilayah Atau level 3 dan level 4 Akan menerima BLTB PJS Atau bantuan subsidi upah Sebesar 1.200.000 rupiah Simak pemaparan langsung Dari Kemenko Sebelum ke video berikut Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari Berita Pemerintah Melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan Akan melanjutkan Program bantuan subsidi upah Atau BSU Atau BLTB PJS Ketenaga Kerjaan Bagi para karyawan Pada tahun 2021 Tentunya Ada beberapa tipe karyawan Yang dapat BLTB PJS Ketenaga Kerjaan Di tahun 2021 tersebut Program ini Telah diatur Dalam peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Permenaker Yang menetapkan pedoman Pemberian bantuan pemerintah Berupa subsidi upah Bagi pekerja buruh Dan penanganan dampak Corona virus di sisi Atau COVID-19 Dan mari kita semak Bersama pemaparannya Dan tambahan 10 triliun Untuk kartu prakerja Dimana ini akan digunakan Untuk bantuan subsidi upah Bantuan subsidi upah ini Besarnya 8,8 triliun Dan sisanya 1,2 triliun Akan diberikan kepada Kartu prakerja Bantuan subsidi upah ini Diberikan kepada 3 pekerja Yang mendapatkan Tercatat di BPJS Ketenaga Kerjaan Dan ini untuk Level 3 dan level 4 Untuk diberikan Bantuan ini 2 x 600 ribu Terima kasih telah menonton!